Terima kasih Terima kasih Emangnya kenapa? Takut ketawaan rahasia loh Tutup mulut dong posnya mahal Kita mesti tandain tempat ini jadi tempat bersejarah Tempat kita jadian Terima kasih Mau apa dia kesini? Hah? Apa kamu yang jurur dia kemari? Enggak ya Indra gak bilang sama ayo dia mau kesini Tak mau diam disini Jangan keluar Ya Mau apa kamu kesini? Pergi kamu Pergi Om Saya Saya tidak mau dengar Pergi Saya mau minta maaf om Beraninya kamu ngomong kata maaf disini? Om Saya rela dihukum apa aja Saya mohon diberi kesempatan untuk berbicara dan meminta maaf om Ayu Ayu Indra Masuk kamu Masuk Gue minta maaf Tapi Indra Ayahku masih Om Saya mau Indra 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 Kamu bilang siap menerima hukuman apa saja Jangan mundur kamu Ya Ya jangan Ya jangan Kamu disitu Eh Apa kamu pikir Bisa seenak kamu mempermainkan anak saya? Indra Ah, Hina! Hina! Dis? Kalian kan malam-malam gini? Aku bawain kamu makanan. Kamu matiin HP terus, Dis. Kan aku udah bilang. Aku lagi gak mau diganggu, Ger. Tapi aku khawatir mikirin kamu, Dis. Ya. Aku masih dalam suasana duka. Tapi aku bukan anak kecil. Aku bisa jaga diri sendiri. Nih, tadi aku belanja di supermarket. Kamu gak perlu lagi terus-terusan ngasih aku makanan. Kamu tau, Dis. Aku bukan siapa-siapa dibanding kamu. Kok ngomongnya gitu lagi sih? Aku gak punya apa-apa buat kamu. Selain perhatian. Dan... Kalau perhatian pun kamu tolak. Apa lagi? Kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Pernah aku kasih kesempatan kedua. Seharusnya kan. Aku juga dapet kesempatan kedua dari gadis ya. Orang gak sopan banget sih. Gejak ngomong juga. Doang. Sialan lu. Mas Doni. Aku lagi ngerjain tugas. Ah. Alah. Susibuk kamu. Ulis di hari doang juga. Gaya lu. Paling juga. Ulisnya gini. Di hari di hari. Aku baikan juga sama si Ardi. Akhirnya aku maafin juga dia setelah selingkuh dengan janda muda. Ya kan? Wih. Mas Doni. Mas Tante Salon ya. Pengrumpi. Emang bener tapi kan. Nah. Ardi aja. Kamu maafin. Kamu kasih kesempatan kedua. Harusnya kan. Aku juga dapet kesempatan kedua dari gadis ya. Iya gak? Iya gak? Ternyata. Ketahuan banget ya. Perhatian Mas Doni ke gadis itu. Terakhir-terakhir ini yang ada maunya. Eh. Enak aja kamu ngomong. Saya ngomong lu. Orang aku bantuin dia ikhlas kok. Bener deh. Sumpah. Demi mobil aku. Kacang. Kacang, kacang. Aku besok lu. Kacang, kacang. Eh. Bilang tuh ke diari kamu. Kalau aku tuh udah yakin banget. Kalau aku cocok sama Gladis. Kalau gak ada Gladis. Mendingan aku gak usah punya pacarai sekalian. Beseh lu. Manyak ngomong. Gitu doang. Dengan aku ngomong sama tembok. Eh ya sekalian. Awas lu. Bisa lu. Ngomong. Ngomong. Ini ngomong sama tembok. Bagi. Ngomong sama tembok. Bagi. Ngomong sama tembok. Dan kita semua akan bersedih kalau lu berhenti. Jangan menyerah dich, kita semua dukung lu. Lu harus berhasil. Lu harus sampai ke puket. Dan lo juga harus sampai ke ujung dunia sekalian Tungguin gue ya Don Mengapa kamu? Ayah tidak mau kamu telepon-teleponan lagi sama dia Ya, kenapa ayah tinggal? Anya kenapa lagi? Karena ayah mikirkan kamu, ayah menjaga kamu Orang seperti dia harus dihukum, harus dihajar Kalau tidak, dia tidak akan pernah berhenti menyakiti kamu Mengerti? Tidak ada yang mencari itu serius Des Lagian, aku juga tidak serem kalau melihat Gladys sama Gary itu Iya ya, rasanya itu berat sebelah banget Gary kan yang muja-muji Gladys kayak pagi tahu gitu Pertah Mingir Yeah, ini anak satu Kenapa lagi mukanya ditekak-tekuknya begitu? Ih, lo gak denger apa? Ada gosip paling hot Si Pinkan berhasil ngembat damar Betek gue Terus kenapa? Emang langit pada ngontok? Hah Eh, Pinkan tuh gak layak ngedapetin damar Karena Pinkan bukan jodohnya damar Legend tuh damar suka banget sama cewek pintar nyanyi Biar bisa diajak ngobrol Terus, damar itu seneng banget sama cewek pintar dan ranking di kelas Biar bisa diajak temen belajar Oh, lagian damar juga seneng sama cewek yang lebih tua Karena biar bisa ngebimbing dia Ngerti gak sih? Oh iya iya, bisa 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 Bilang aja damar jodohnya sama kamu Halah, gak usah cemburu buta gitu deh Eh, tadi kita sampai mana? Oh, Gary yang lewat ujang uji Gladys gitu ya? Iya, iya Pasti si Gladys bete sama gak betah deh Mbak Jingan Ada yang berasak tuh Ardi Iya, Pak Claudia protes sama saya Dia bilang kamu kurang dedikatif Sehingga dia gak bisa memberikan surat rekomendasi untuk kamu Saya gak mungkin datang ke apartemennya tiap malam, Pak Cuma buat sekedar milihin baju mana yang harus dibawa Memang banyak yang bilang Watak Claudia itu sulit Sukar diajak kerja sama Tapi hasil pekerjaannya selalu luar biasa dan bagus Tapi Ardi Kamu tetap membutuhkan surat rekomendasi itu Dekati Claudia Atau kamu cari tempat magang yang lain Selamat siang Gue gak nyangka, Drek Lo seberani itu langsung ngadep ke bokapnya Ayu Gue bukannya seberani, Des Namanya juga gue udah cinta banget sama Ayu Apapun akan gue lakuin untuk bisa tetap sama dia Gue gak nyalain bokapnya Setelah gue dihukum Gue berharap Kalau Allah ngasih jalan untuk kita berdua Kalau gak Sekalian aja ambil nyawa gue Lo tuh gila ya Jangan bawa-bawa nyawa dong, Drek Eh gimana, gimana Ria? Eh sabarlah kau Tak perlu kau ribut-ribut seperti itu Tau, udah untung kita tuh gak kenapa-napa Ribut banget sih lo, heran gue Waduh, rusak begini Pernah gak sih lo tuh perhatian sama gue? Enggak kan? Lo tuh selalu care sama mobil lo doang Gila ya lo Nabrak aja lo cuma teriak Mobil gue, mobil gue Kapan lo berdua sama gue? Lo ngosong lima masalah gitu ya? Sekarang mobil bokap gue tuh hancur Lo cuma kena baret dikit doang Juga suka digedain masalah deh Baret kecil? Kapan lo pernah nanya? Sayang, kamu gak kenapa-napa kan? Kapan? Gue bilang baret aja lo cuma teriak Cari bengkel, cari bengkel Kalo kepala gue kena dashboard gimana? Gue tuh bisa geger otak Gue bisa gila, gue bisa amnesia Gue gak inget apa-apa lagi Ngerti? Tentu aja gue cari bengkel buru-buru Ingat ya Lo tuh yang bawa mobil bokap gue Lo nampak tiang Lo nyari gue Lo yang salah Tapi kan gue lagi belajar nyetir Maaf ya mas Mbak Udah Ya, cukup Gue gak peduli Yang penting lo ganti kerusakan ini Hubungan kita pun sampai sini Brengsek Wah, Irangga Dengar ya Gue lagi yang mudahin hubungan kita Gue yang sering kudulan sama Adir Ngerti lo? Tau Gila kali tuh orang Aku saja tidak pernah sekasar itu Eh, Neng Gue tampol juga tuh anak Ini kecil Kecil ini Gak mungkin aku ngarpin Claudia bayar honorku Des Sedangkan dia udah marah kayak gitu ke Pak Michael Loh, tapi gak adil dong Gimanapun juga kamu kan ada kerja buat dia Ya Tapi apa mau dikata Des Secara sepihak aku udah memutusin kerjaan Dan di atas kertas Aku gak profesional Maafin aku ya Gara-gara aku kamu jadi susah kayak gini Gue salah kamu Ya, tapi aku tetep berasa simpati lah Siapa nih? Halo? Ya ampun Mas Doni Repet-repet banget sih Mas Doni baik banget ya Dede banget sama si brengsek langga itu Ih, dia itu so cool So ganteng sejagat deh pokoknya Gak nyesel Sheila Nabrakin mobil bokapnya itu Oh Jadi kamu sengaja nabrakin mobil ini ke tiang listrik Enggak, enggak, enggak Ya Sheila Sheila emang tadi emang lagi bener-bener latihan nyetir mas Terus ya gak sengaja kecelakaan Tapi Sheila puas mas Biarin aja dia pasti sekarang lagi abis-abisan di marahin sama bokapnya Biar mampus tuh orang Tapi Kamu yang membayar ongkos perbaikannya loh Rusak segini aja kamu bisa kena sejuta Sejuta mas Ya ampun mas Aduh Ya mas, mas Sheila dapet duit dari mana Ya ampun Sheila bisa mampus mas Mas Doni Gimana dong Sejuta Gini Subung kamu masih sekolah Terus kamu baru diputusin pacar kamu Gimana kalau perbaikan mobilnya Kamu bayarnya nyicil aja Serius mas Kasih banget ya Aduh mas Doni Kalau gak ada mas Doni Aduh Sheila jadi apa Aduh Untung ada mas Doni Mas Doni baik banget sih Thanks banget ya Mas Doni Soalnya dulu adik saya juga pernah nabalki mobil ya Jadi saya tau kamu kalau teh kayak apa Aduh mas Doni Sekali lagi thanks banget ya Makasih banget nih mas Doni Oh iya mas Doni Wah nyokap Sheila pasti udah nungguin di rumah Yuk Yuk Ayo Yuk kemana nih Ya ke rumah Sheila dong Gak jauh kok deket dari sini Mas Doni kan cowok baik Gak mungkin kan mas Doni ngebiarin Sheila pulang sendiri Mas Doni kan gak kayak si Rangga Brayusek itu Aduh Yuk mas yuk Yuk mil mas Doni Yang mana Yang BMR itu Yang BMR itu Apa yang Oh yang itu tarunan silver Yang mana Yaudah ayo mas Doni Sheila yang nyesir ya Jangan Jangan Tunggu 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 sebentar ya Kenapa Kamu tunggu disana aja ya Sebentar aja Beneran loh jangan lama-lama Iya ya jangan lama Eh 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 Gendut Lu jangan bilang-bilang ke Ardi ya Kalo gua pergi sama cewek Awas lu Yang penting pengertian 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 apa lu Udah 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 Kerjaan kamu nambah satu lagi Udah Udah gitu kamu tau gak Katanya mereka tuh sering baca artikel aku gitu di majalah Aduh seru banget ya Udah 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 Udah